Assalamualaikum Kembali lagi di channel Gerai Umi Akta Nah di video kali ini Umi akan membahas tentang bagaimana Cara membangun bisnis bimbel Atau tempat les Dimulai dari nol Dan dengan biaya yang sedikit kecil Atau biaya atau modal Yang kita keluarkan itu tidak terlalu besar Nah Bagi bunda-bunda Atau yang menonton video ini Belum like, komen dan subscribe Itu silahkan di subscribe Karena subscribe itu gratis Dan kita membantu Umi untuk membangun channel ini Nah di video kali ini Umi akan memberikan 6 tips Bagaimana cara Membangun bisnis bimbel atau tempat les Itu dimulai dari nol Dan dengan biaya yang sangat relatif kecil Nah itu yang pertama Itu kita mulainya Dari teras rumah Atau dari ruangan yang ada di rumah kita Nah disini Kita tidak perlu memikirkan Biaya kontrakan Atau biaya sewa rumah Sewa gedung Karena kita hanya memanfaatkan Bagian atau space Dari rumah kita itu Untuk dijadikan sebagai ruangan tempat belajar Nah ini pengalaman Umi juga ya Umi disini membangun bimbel itu Di teras rumah Jadi Tidak mengeluarkan biaya tambahan Untuk sewa rumahnya Jadi kita manfaatkan Beberapa tempat Atau Teras rumah kita itu Sebagai Sarana belajarnya Sehingga Itu lebih menghemat Untuk pengeluaran kita Dari segi Bangunan Atau dari segi sewa rumahnya Nah itu yang Tips pertama dari Umi Itu yang pertama Kita mulai dari rumah Atau dari teras rumah kita Atau ruangan yang ada di rumah Nah tips yang kedua Itu kita Harus memenuhi Fasilitas yang Memadai Seperti jika kita sudah memiliki Yang pertama Ruangan atau tempat belajarnya Yang kedua Kita itu harus Menyediakan perlengkapannya Itu diantaranya Misalnya ada papan tulis Ada meja belajarnya Ada spidul Ada penghapus Ada buku gitu kan Yang memang digunakan Sebagai sarana penunjang Bagi siswa untuk belajar Namun yang utama disini Bagi kita yang baru Memulai bisnis dari nol Itu kita sediakan aja Papan tulis yang agak Segi empat Nah itu digunakan Untuk menerangkan pelajaran Kepada siswa Spidul tentunya Dan itu meja alisehan aja Seperti meja belajar Yang digunakan oleh siswa Untuk belajar di rumah Nah itu kita sediakan aja Kalau tidak ada meja Atau Sarana belajar yang lainnya Cukup dengan memakai Meja belajar yang Segi empat kecil itu aja Jadi biaya yang kita keluarkan Juga tidak terlalu besar Setau Umi Meja itu harganya Cuman Rp40.000 Jadi itu kita sediakan Sehingga Dengan adanya Fasilitas dan sarana kita Yang lengkap itu Akan menunjang Proses pembelajaran yang baik Nah yang ketiga Itu kita harus memiliki Marketing yang tepat Nah maksudnya disini Marketing yang tepat itu Kita udah punya tempat Kita udah punya fasilitas Atau sarana belajarnya Nah yang ketiga Kita harus tahu marketingnya Kemana Kita mau buka Bimbel ini Misalnya untuk SD SMP SMA Jadi kita harus marketingkannya Dengan baik kepada Masyarakat di sekitar kita dulu Kita ceritakan kepada orang tua Yang ada di dekat rumah kita Bahwa kita Buka tempat les Gitu kan Sehingga Mereka mengetahui Kalau kita itu Memang memiliki basic disana Terus Kita juga harus Marketingnya itu Misalnya menggunakan Rosur Panduk Atau apa itu Secara itu dilengkapi Dan baik itu Secara online Maupun offline Kalau secara online Itu bisa kita pasang Di status WA Status Instagram Atau status Facebook Yang memberitahukan Kepada masyarakat ramai Kalau di tempat kita itu Ada tempat les Jadi Marketing kita itu Harus jelas Kepada siapa Sasaran yang ingin Kita bagikan Atau kepada siapa Kita ingin membuka Tempat les tersebut Misalnya untuk siswa SD Kita ingin fokus Ke siswa SD aja Gitu Jadi Kita Bagikan brosur kita itu Ke siswa SD Misalnya kita ingin buka Untuk SMP Misalnya Basic Umi di matematik nih Jadi Umi Karena tidak Memiliki Biaya tambahan Untuk menyiwa guru Di luar Jadi untuk SMP Dan SMA nya Umi cuma buka Untuk matematik aja Jadi Siswa itu Membayar Untuk satu Untuk les nya itu Hanya untuk Satu pelajaran aja Yaitu matematik aja Nah itu bisa disesuaikan Harganya dengan Harga yang memang Ditetapkan Seperti itu Tapi yang keempat Itu kita Harus Menetapkan harga Yang terjangkau Sebagai Bimbel pemula Atau tempat les Pemula Itu Kita harus Menetapkan harga Yang sesuai Dengan kondisi Dan situasi Yang ada di sekitar kita Jangan Jangan kita Menetapkan harga itu Terlalu besar Sementara kita Masih Pemula nih Orang belum Tahu Bagaimana Kualitas dan Kuantitas kita Mereka belum Tahu Hasil akhir Dari Bimbel kita Misalnya Kita kan baru Perintis nih Kita belum punya Siswa Sementara kita Tetapkan harga yang Relatif tinggi Dibandingkan Tempat yang lain Siapa yang akan Mau datang Ketempat kita Tapi Jika kita sudah Memiliki Misalnya Siswa Dan mereka Menunjukkan Kualitas mereka Yang bagus Seperti nilai Mereka Menanjak Naik Mereka Mendapatkan Ranking yang Bagus Di sekolahnya Nah itu Baru kita bisa Menaikkan Uang les Yang atau Harga yang Kita tetapkan Itu Relatif tinggi Tapi Kalau saran Umi Bagi kita Yang pemula Itu Jangan menetapkan Harga yang Terlalu tinggi Dibandingkan Dengan Bimbel Atau tempat Les yang lain Karena para orang tua Mereka masih Menanyakan Kualitas tempat kita Apakah Nilai anaknya Bisa naik Atau Dapat gak ilmu Anaknya Dari tempat les kita Nah itu Yang akan Kita buktikan Kepada orang tua Mereka Bahwa Tempat les kita Itu Dengan harga Yang Relatif Terjangkau Atau terjangkau Oleh mereka Namun menghasilkan Kualitas yang Bagus Jadi Kita harus Menetapkan Harga yang Terjangkau Bagi para orang tua Yang ingin Meleskan Anaknya Nah Yang kelima Kita harus Memperhatikan Penampilan kita Dimana penampilan kita Itu pada awal Pertemuan Itu harus menunjukkan Penampilan yang Karismatik Karena Penampilan itu Akan menunjukkan Bagaimana Kualitas Dan Apa namanya Bagaimana Kita bisa Meng-expose diri kita Misalnya dari segi Berpakaian Berpakaian kita Harus rapi Di awal pertemuan Umi waktu Awal buka les Ini pengalaman Umi Awal buka les Umi menunjukkan Sosok yang Memang berbibawa Humoris Sehingga Orang tuanya Merasa Care dengan kita Mereka Merasa Nyaman dengan kita Dari segi penampilan Umi Memakai Pakaian yang bagus Dari segi betul-betul kata Itu mampu Meyakinkan Orang tuanya Bahwa kita itu Memang seorang guru Yang mampu Memberikan Atau Menilai dengan baik Di tempat kita Jadi Yang kelima itu Kita harus Memperhatikan Penampilan kita Itu Benar-benar Sangat menunjang Untuk kemajuan Bimbel kita Karena Cover kita itu Akan menunjukkan Bagaimana Kualitas kita Jadi Kalau kita Misalnya Menerima Pendaftaran Dari orang tua Siswa itu Dengan pakaian Yang acak-acak Atau dengan Tutur kata yang Tidak bagus Mereka akan Berpikir lagi Untuk meleskan Anaknya Di tempat kita Oke Kita masuk Tips yang ke-6 Tips terakhir Yang bisa Umi Berikan bagi Bunda-bunda Yang ingin Membuka lesnya Di rumah Yang dimulai Dari nol Yang ke-6 Ini merupakan Hal yang Sangat penting Bagi Umi Dimana Di sini Kita harus Memberikan Pertemuan pertama Itu sebagai Karismatik Suasana Belajar yang Nyaman Menyenangkan Itu pertemuan Pertama itu Harus kita Tanamkan Kalau Umi Seperti itu Di pertemuan Pertama itu Umi menunjukkan Seluruh Bakat Atau apapun Yang Umi miliki Kepada siswa itu Sehingga Mereka merasa Nyaman Dengan suasana Belajar Mereka merasa Bahagia Untuk datang Ketempat les Seperti itu Pertemuan pertama Sudah Dapat Kita menarik Perhatian Dari siswa Jadi otomatis Pertemuan selanjutnya Mereka akan Nyaman aja Datang ke tempat Les kita Mereka akan Ditanyakan oleh Orang tua Mereka pada saat Pulang dari les Ini Memang Cerita orang tua Siswa ya Mereka menanyakan Gimana Ada senang Les tadi Mereka pasti akan Menanyakan seperti itu Kepada anaknya Jika anaknya Menyatakan senang Maka orang tuanya Juga akan Semangat Meleskan Dan semangat Pula bercerita Kepada orang lain Nah itulah Poin pentingnya Kita Menunjukkan Pertemuan pertama Itu yang Bagus dan berkualitas Kepada siswa Sehingga kita bisa juga Marketing dari mulut ke mulut Dari orang tua yang satu Ke orang tua yang lain Jika anaknya nyaman Di tempat kita belajar Dia otomatis akan Mengajak Anak-anak Anak-anak Orang tua yang lain Untuk les di tempat kita juga Poin penting Dari kita membangun les itu Yaitu Pertemuan pertama itu Berawal dari satu orang siswa Nanti kita akan Beranjak Benda di 2, 3, 5, sampai 10 orang siswa Jika Kita memang bagus Dari segi Pelayanan dan kualitas Oke itu dia 6 tips yang bisa Umi bagikan Mengenai bagaimana Cara membangun Bisnis bimbal itu Dimulai dari nol Dan dengan modal yang Sangat kecil Sehingga Siapapun bisa mempraktekan Bagaimana cara Membuka bimbal Atau tempat les Yang dapat menambah Pemasukan atau Keuangan Bagi Bunda-bunda Yang mau membangun Bimbal di rumahnya Yang pertama Kita bisa menggunakan Teras atau ruangan Yang ada di rumah kita Yang ketua Kita harus Melengkapi Fasilitasnya Seperti meja Kapan tulis Dan Yang lainnya Yang ketiga Kita harus menetapkan Marketing yang bagus Bagaimana marketing kita itu Baik offline Offline maupun online Yang keempat Kita harus menetapkan Harga yang terjangkau Biar Orang-orang Tidak berpikir Bagaimana Cara Membayar uang les Kalau dia terlalu mahal Apalagi di tengah pandemi Seperti sekarang ini Memang kita harus Menetapkan harga bersaing Jika kita menetapkan Harga yang terlalu tinggi Itu akan Sangat sulit sekali Yang kelima Kita harus Memperhatikan Penampilan kita Bagaimana Penampilan kita itu Menunjukkan Bagaimana Karismatiknya Atau citra diri kita sendiri Dan yang keenam Kita Harus Menunjukkan Bagaimana Suasana belajar Yang nyaman Di tempat kita Dan pertemuan Poin penting Yang bagi Umi Tetapkan sekali Itu adalah Bagaimana Pertemuan pertama Kita itu Memberikan kesan Yang baik Bagi siswa Nah nanti Di video selanjutnya Akan Umi ajarkan Bagaimana Cara menarik Perhatian siswa Agar mereka Tetap semangat Untuk datang ke les Jadi mereka Tidak Berpikir Oh ini tempat lesnya Membusankan Ini tempat lesnya Tidak menyenangkan Nah di video selanjutnya Itu bisa Buna-buna Nonton Nantinya Itu akan Umi Sedikit Gambarkan Bagaimana Cara Menarik Perhatian siswa Pada awal Pertemuan Di tempat les Atau bimbo Oke Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di channel Gara Umi Akhtar Sehingga channel Umi semakin Berkembang Dan Umi semakin Semangat Membuat video-video Selanjutnya Oke Bye Bye